selamat datang di animasi dong hua spoiler om dan tante jangan lupa serobut kopinya kencangkan sabuk pengaman mari kita mulai pada episode sebelumnya diceritakan sesosok muncul yang berada di ranah kekuatan jiwa virtual ia mengeluarkan formasi tetapi berhasil dicuri oleh Goyan sampai akhirnya dia meledakkan tubuhnya dan scene pun berganti di sisi lain kecepatan rotasi dari 24 gerbang keabadian juga semakin cepat dan tekanan spiritual yang meletus darinya bahkan lebih menakjubkan kemudian terlihat bahwa tubuh spiritual milik pria itu menunjukkan rasa sakit dan dia hanya bisa melakukan pertahanan pada saat ini itu karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan juga sangat sulit untuk bergerak jelas dirinya bukan lawan dari formasi itu sementara itu ketika melihat adegan ini Xiao Yan juga terkejut dengan formasi itu dia dulu memiliki Chang Kiong Han dan cakram jiwa tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan formasi itu tetapi caranya sederhana dan arah pertempurannya bisa dibilang cukup mirip kedua tekniknya sama yaitu memadatkan kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk perputaran pilar cahaya hingga berdampak pada jiwa lawannya dan itu sangat merusak atau bahkan menghancurkan sebuah jiwa namun apa yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa formasi ini dapat secara langsung membiarkan menekan jiwa yang kuat yang bahkan itu adalah diranah virtual Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan teknik itu pada awalnya namun dia tiba-tiba merasakan bahwa 24 gerbang langit keabadian ini adalah metode yang cukup bagus kamu tidak mungkin menghancurkanku hanya dengan formasi ini ucap Kei King sambil menatap Xiao Yan setelah itu Kei King meraung liar suara yang memakakan telinga ini bukanlah kemarahan tetapi adalah sarangan jiwa yang cukup kuat karena dia mengetahui itu terlepas dari pemecahan formasi daripada menemukan mata formasi dan secara paksa menghancurkannya akan lebih mudah jika dia bisa mengalahkan Xiao Yan yang mengendalikan formasi itu saat ini Xiao Yan pun merasakan sesuatu yang aneh di dalam jiwanya dan telinganya langsung terpancar dengan darah dapat dilihat bahwa serangan balik dari kekuatan jiwa yang kuat tidak boleh diremehkan segera Xiao Yan tidak ragu-ragu sejumlah besar energi Yinsa dituangkan ke dalam formasi besar lagi niat asli keruntuhan distabilkan dan tekanan spiritual yang kuat dengan gila-gilaan mengalir menangis dan berlutut untuk memohon kepadaku jadi aku hanya mengambil tindakan untuk membuatnya menyelesaikan formasi ini ucap Go Yan sambil melirik ke arah formasi pada saat ini Lo Seng dan kedua orang lainnya menyaksikan pria itu menjadi semakin gugup situasi saudara Keking tampaknya sedikit kalah ucap Lo Ve sementara itu Lo Seng dan Yi Hu tidak bodoh dan mereka berdua secara alami dapat melihat situasi ini dengan benar apa yang harus kita lakukan tanya Yi Hu sambil memandang Lo Seng yang tampaknya sudah muram aku khawatir Keking akan kalah kali ini kita harus segera mundur begitu Keking kalah kita tidak akan punya kesempatan untuk kabur ucap Lo Seng ketika berbicara sosok Lo Seng sudah perlahan untuk mundur dan meninggalkan part tempuran apakah kita akan membiarkan saudara Keking begitu saja ucap Lo Ve dengan tergesa-gesa Lo Seng pun melototi Lo Ve yang terlihat bingung dia tidak memiliki perasaan abadi hanya minat abadi yang ada di hatinya jelas mereka tidak terlalu menekan cinta dan kebenaran saat ini ketika menghadapi bahaya baik manusia maupun dewa mereka akan mengungkapkan sifat egois mereka hmm ini menarik gumam Lo Seng Lo Seng berbisik dan setelah berbicara mereka bertiga siap untuk mundur ke kabur abu-abu mereka berencana untuk pergi dari sini dengan cepat hanya dengan naik ke tingkat yang lebih tinggi mereka dapat sepenuhnya kabur dari penangkapan Shoyan tapi pada saat ini cincin penahan Lo Seng melintas dan tali penyegel iblis merah tiba-tiba tersapu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata apapun tali itu langsung mengikat mereka bertiga sialan apa yang coba kamu lakukan ucap Lo Seng jika kamu tidak ingin dikendalikan olehku dan kamu ingin pergi tidak bisakah kamu membiarkanku untuk pergi ucap Lo Seng wajah Lo Seng berubah menjadi pucat dan dia hampir menangis ketika tali itu melilitnya harta ini tidak mengikat musuhnya tetapi hanya mengikat tuannya tampaknya harta itu dikendalikan oleh orang lain dan mengkhianati tuannya sendiri Lo Seng pun sangat marah dengan adegan ini dan ketika dia menghapus tanda di tali iblis kecil itu itu benar-benar mengubahnya menjadi barang tanpa pemilik kamu bebas sekarang kamu seharusnya bisa membiarkanku untuk pergi ucap Lo Seng sambil meraung kepada tali itu tapi tali pengikat iblis ini tetap tidak bergerak dia mengikat mereka bertiga dengan erat dan tepat ketika Lo Seng yang hendak marah lagi seorang wanita tiba-tiba menyapu dari samping tidak tahu apa yang dilakukan dengan sosok yang berdiri di sana tetapi dia muncul sambil memeluk seekor kelinci yang terlihat seperti anjing hmm sepertinya aku sudah ketahuan ucap wanita itu wanita itu tidak lain adalah sang ratu kini dia menutup mulutnya sambil tersenyum lembut setiap garakannya tampak dirancang dengan hati-hati dan itu terlihat sangat menawan jangan terburu-buru untuk pergi kalian sudah melakukan sesuatu pada suamiku jadi tidak ada yang bisa pergi kali ini mereka bertiga akan kuserahkan kepadamu ucap sang ratu sambil melirik tali iblis kecil itu dan hal ini selama dia ingin bertindak tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat menemukannya sehingga dia baru saja muncul di samping tiga orang untuk waktu yang lama dan mereka belum pernah menemukannya tali pengikat iblis itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan sang ratu tadi jadi kemudian dia pun mengangguk pada sang ratu dasar tali tidak berguna setelah sekian lama aku tidak pernah mengecewakanmu jika kamu melakukan ini kamu akan dihukum oleh surga ucap lo seng begitu suara itu jatuh tali pengikat iblis itu malah mengikat mereka bertiga semakin erat hmm kalau begitu jangan salahkan aku karena aku akan berbuat kejam ucap lo seng dengan marah ia pun mengeluarkan kekuatan keabadian seolah dia berencana untuk menghancurkan tali pengikat iblis itu namun tepat ketika lo seng hendak bergerak sang ratu melambaikan lengan bajunya dan aroma wangi menyapu mereka bertiga lalu tiba-tiba mata mereka menjadi kosong tatapan yang mereka lihat pada sang ratu menjadi terobsesi dan mereka bahkan menghentikan pejuangan mereka sang ratu pun tersenyum sedikit dan matanya yang indah melihat di kekejauhan tampaknya dia selalu memperhatikan shoyan dari waktu ke waktu di sisi lain pada saat ini formasi besar dari 24 gerbangit keabadian sudah runtuh itu membentuk kejutan jiwa yang kuat yang menyapu sekeliling sementara itu kultipator jiwa yang bernama keking itu kini tubuh spiritualnya telah menyusut dari 100 kaki menjadi belasan lusin kaki jelas dia membayar harga yang sangat mahal untuk menghancurkan formasi itu sesaat setelah memacakan formasi keking membuka matanya dan darah di bola matanya tertutup tanpa ragu-ragu kemudian bola cahaya abu-abu muncul di tangannya yang bahkan jika dihancurkan seluruh sekitarnya langsung ditutupi oleh asap tebal kali ini keking sudah di kalahkan dan dia berencana untuk melarikan diri dari pertarungan ini tali iblis kecil pergilah ikat orang itu ucap sang ratu yang melihat adegan ini sang ratu berkata dengan lembut dadanya bergelombang dan dia mengenakan baju yang sedikit ketat dengan pinggang tipis dan pinggul bundar sesosoknya berbentuk buah pir yang bisa dikatakan sangat menggoda ketika suara lembut itu jatuh tali iblis kecil tidak ragu sama sekali dia segera melesat ke arah asap tebal dan setelah asap itu menghilang terlihatlah keking yang sedang berjuang dengan panik untuk melepaskan diri dari tali itu Shoyan pun mengangkatkan alisnya sedikit dan terkejut ketika melihat tali iblis kecil yang mengikat sosok keking dia tidak menyangka benda itu begitu tangguh sehingga bahkan bisa mengikat seorang keabadian tidak heran sebelumnya Loseng penuh kepercayaan diri tapi sayangnya tali iblis itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan kali ini dia benar-benar sudah di luar kendali Loseng lalu ketika Shoyan melihat sang ratu yang sudah berdiri tidak jauh darinya dia mengerti bahwa ini semuanya adalah ulah sang ratu setiap kali wanita itu menghilang tanpa alasan dia juga akan muncul ketika sesuatu yang penting akan datang tapi setiap kali Shoyan melihatnya matanya akan berbenar karena setelah menghilang sang ratu akan muncul lagi dengan pakaian yang berbeda dengan berbagai gaya yang mengingatkannya Shoyan dengan beberapa istrinya yang dulu Shoyan pun berpikir di dalam hatinya matanya dengan cepat beralih pada wanita itu dan dia tidak bisa menahan diri segera Shoyan pun datang ke arah Keking yang diikat oleh tali iblis dan dia menemukan bahwa Keking sudah terlihat sangat murung hah kamu memiliki sedikit keberanian untuk menghancurkan formasi itu kamu tidak ragu untuk meladakan dirimu sendiri tapi aku khawatir akan sangat sulit untuk memulihkan kekuatanmu ucap Shoyan dengan pelahan Keking langsung mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia menatap Shoyan dengan tatapan yang dingin hah itu lebih baik daripada aku mati disini aku tidak untuk mati di tangan idiot sepertimu ucap Keking Keking mengutuk dengan marah jelas dia mengenali tali iblis Losing itu dia memiliki kesempatan untuk kabur tetapi dia malah terjebak oleh tali yang membuatnya sangat sulit untuk bergerak ketika suara itu jatuh kekuatan jiwa Keking melonjak keluar lagi targetnya bukan Shoyan kali ini tapi tali iblis yang mengikatnya sepertinya ia berencana untuk secara langsung menghapus kehendak yang dimiliki tali itu tali iblis kecil yang juga tampaknya merasakan ancaman dia juga melepaskan Keking dan datang ke arah Sang Ratu tampaknya saat ini dia mengenali Sang Ratu sebagai tuanya Keking pun mengikuti pandangannya dan saat dia melihat sosok Sang Ratu dikejauhan pupil matanya tiba-tiba menyusut itu karena dia tampaknya mengenali sosok Sang Ratu wajah Keking pun berubah menjadi ketakutan dan kemudian ia meleset ke kejauhan tanpa melihat ke belakang melihat adegan ini Shoyan pun segera meluarkan sayap dewanya dan dengan kekuatan penuh dia akan segera mengejar sosok Keking namun dikejauhan Sang Ratu tiba-tiba berkata 1 2 3 meledak ucap Sang Ratu suara Sang Ratu tiba-tiba tak dengar dan ketika melihat bahwa Keking belum pergi sejauh 100 kaki seluruh tubuhnya mengembang dengan cepat dan meledak seperti sebuah balon sosoknya pun berubah menjadi kabut berdarah dengan jelas Shoyan tidak merasakan fluktuasi kekuatan apapun seolah Sang Ratu membunuh Keking hanya dengan kata-katanya ledakan dari kematian Keking membangunkan Lo Seng dan kedua orang lainnya lalu ketika mereka melihat pemandangan ini mereka bertiga langsung tercengang saat ini wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan tubuh mereka juga bergetar tanpa sadar setelah itu mereka melihat Shoyan yang bergegas ke kabut berdarah dan hanya setelah beberapa saat mereka melihat senyuman di wajahnya tentu saja Shoyan menemukan bahwa cincin penyimpanan milik Keking tidak ikut dihancurkan kemudian Sang Ratu datang ke sisi Shoyan tanpa kekembiraan di wajahnya seperti anak kucing yang melakukan kesalahan dan menatap Shoyan dengan sedih maafkan aku suamiku aku membunuhnya tanpa perintah darimu ucap Sang Ratu sambil menundukkan kepalanya ah tidak apa-apa terima kasih sudah menyerangnya Yuan Or aku benar-benar kesulitan berurusan dengan orang seperti itu kekuatan jiwanya sangat kuat dan aku tidak bisa menjadi lawannya ucap Shoyan Shoyan berkata dengan senyum masam dan Sang Ratu tampaknya terlalu berempati kepadanya hanya klinci bingyun yang mengalah nafas ketika melihat adegan ini ah ngomong-ngomong ada pasukan Taesu yang sudah mencapai lantai ini apa rencanamu? tanya Sang Ratu dengan tiba-tiba ketika Shoyan melihat ke bawah Sang Ratu berkata perlahan dan segera setelah dia mengatakan ini Shoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Sang Ratu dengan niat membunuh di matanya apakah hanya satu orang? tanya Shoyan mendengar pertanyaan ini Sang Ratu pun menganggukkan kepalanya itu benar mereka berlima dipisahkan secara paksa jadi hanya dengan terus naik mereka akan bisa bertemu lagi ucap Sang Ratu mata Shoyan pun sedikit menyipit dan niat membunuh matanya berangsur-angsur semakin dalam ini saat yang tepat untuk membunuh mereka ucap Shoyan bagaimana dengan mereka bertiga? ucap Sang Ratu sambil melirik Lo Seng dan dua lainnya mendengar ini mata Shoyan masih datar dan kemudian dia melihat tidak jauh ke arah Taiping dan juga Yuxiao yang sudah terbangun dari jebakan ilusi Shoyan tidak mengatakan apa-apa ia hanya melihat mereka namun mereka berdua sudah mengerti dan bahkan setelah mendengar tangisan tragis ketiganya tidak perlu ada kebaikan lagi di sini sementara itu Shoyan membagang 4 cincin penyimpanan dan 4 buah iblis di tangannya Shoyan segera melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu setelah itu pil iblis berwarna biru di dalam tubuhnya pun dengan cepat naik ketika 4 pil begitu memasuki tubuhnya dan hal ini yang secara langsung meningkatkan pil iblis di dalam tubuh Shoyan dari 36 pola menjadi 50 pola segera Shoyan pun meluarkan buah Moluo di tangannya dan melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu untuk terus meningkatkan kekuatannya setelah Shoyan menelan buah Moluo 3 lautan bintang di dalam tubuhnya pun telah menembus hingga 1,3 miliar tetapi masih belum ada tanda-tanda terobosan hmm tampaknya masih belum ada tanda-tanda terobosan gumam Shoyan pergilah ikuti aku dan turutilah perintahku untuk membunuh orang ucap Shoyan segera Taeking dan Yusho pun terkejut secara bersamaan ketika mendengar kata-kata itu tetapi sebelum mereka bisa berbicara sosok Shoyan berubah menjadi kilatan panjang dan menyapu kekejauhan di tempat lain di lantai 6 saat ini ada sesosok yang tengah berdiri dia mengenakan armor merah yang menutupi seluruh tubuhnya dan di sekitarnya ada 7 atau 8 mayat bahkan ada sebuah jantung emas di tangannya yang sudah hancur dan kekuatan keabadian diserap dalam armornya di sepanjang lengan hmm tempat ini ternyata tidak buruk ada begitu banyak kaisar keabadian dan sayang sekali 5 kristal dewaku sudah penuh ucap seseorang aku tidak tahu makhluk mana yang membunuh Taesu 893 dan Taesu 927 jika aku bisa mendapatkan kristal dewa mereka itu akan lebih baik kumam sosok itu ternyata sosok ini adalah orang yang berasal dari dunia Taesu tampaknya dia merasakan bahwa masih ada aura di sekelilingnya tapi dia juga menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi di hadapannya ada seberkas cahaya yang menuju ke lantai 7 dan dia berencana untuk pergi ke lantai yang lebih tinggi namun tepat ketika dia hendak bergerak pergi ada suara berderak dari arah belakangnya dan bayangan gelap juga tiba-tiba melesat ke arahnya mata sosok itu pun langsung menyusut menghadapi cahaya hitam yang bergerak dengan cepat dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan itu secara langsung memantulkan cahaya hitam ini hingga menghantam tanah di sampingnya lalu ternyata cahaya hitam ini adalah penguasa barat api guntur milik Shoyan hmm ini sungguh menarik setelah memasuki menara ini aku sudah membunuh banyak kaisar keabadian tetapi aku belum pernah melihat orang yang berani mengambil inisiatif untuk melakukan serangan ucap sosok itu lalu setelah beberapa saat muncul sosok Shoyan yang terlihat bergerak mendekat langannya bergetar dan penguasa baratnya pun terbang kembali ke tangannya dari ujung yang jauh dan masih ada pandangan acuh tak acuh ketika Shoyan menatap orang dari dunia Taisu ini apakah hanya itu kamu memiliki aura yang sangat lemah kamu orang yang bisa bertahan sampai detik ini dengan kekuatan seperti itu tapi aku dalam sesuana hati yang baik hari ini cepatlah keluar aku tidak akan membunuhmu ucap sosok itu suamiku apakah kamu membutuhkan kekuatanku untuk mengambil tindakan terhadapnya tanya sang ratu tapi jika kamu ingin bersenang-senang aku bisa menghajarnya terlebih dahulu hingga dia sekarang dan kamu akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya ucap sang ratu kembali segera Tai King dan Yuxiao yang berada di belakang pun menggigil ketika mereka mendengar kata-kata itu dan tampaknya ucapan sang ratu ini bukanlah sekedar gertakan belaka Yuan Er kamu tidak perlu mengambil tindakan pada hal semacam ini kalian berdua kalian bisa pergi terlebih dahulu ucap Shoyan sambil memandang Tai King dan Yuxiao di belakang detik berikutnya Tai King dan Yuxiao pun saling memandang dan mereka hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain apalagi yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak menuruti perintah Shoyan sang ratu mungkin akan memukuli mereka sampai mati aku percaya bahwa kalian berdua pasti bisa menyelesaikannya ucap Shoyan sambil memandang Tai King dan Yuxiao dengan serius Tuhan kita hanya kultipator di ranah kaisar keabadian mengapa Tuhan benar-benar berpikir tinggi tentang kami ucap Yuxiao sambil tersenyum pahit kalian bahkan tidak dapat mengelesaikan satu orang dari dunia Tai Su ini kalau begitu apa gunanya aku mempertahankan hidup kalian berdua ucap Shoyan dengan santai sementara itu sosok dari dunia Tai Su ini sedikit mengerutkan dahinya ketika ia menatap ketiga orang di ujung dengan acuh tak acuh dan dia sepertinya tidak bisa melihat sosok Sang Ratu pada saat berikutnya Tai King dan Yuxiao pun hanya bisa parsa berjalan lebih dahulu untuk menghadapi sosok dari dunia Tai Su ini hmmm sepertinya ada langkah kelima dan langkah keempat itu masih sedikit penglihatan dengan apa yang baru saja dibicarakan ucap pria itu ketika pria dari dunia Tai Su ini mendengus dingin Tai King tersenyum pahit jelas pihak lain tidak tahu apa yang ada di depannya itu karena Shoyan adalah sang pembunuh yang membantai dua orang dari dunia Tai Su sebelumnya aku sebenarnya tidak ingin melakukan serangan tetapi jika kalian bersikeras mencari kematian maka aku akan memuaskan kalian semua ucap pria itu sambil memandang Tai King dan Yu Shao di depannya kemudian armor dewa palsu di tubuhnya pelahan menggeliat dan membungkusnya sambil bergerak lalu pada saat berikutnya pria itu langsung menjarah ke arah mereka berdua namun Shoyan memiliki alasan mengapa mereka berdua bergerak terlebih dahulu sebenarnya Shoyan hanya ingin mereka menunda untuk sementara waktu itu karena sosok koyan baru saja mengajarkan Shoyan 24 gerbang langit keabadian dan waktunya adalah tepat saat ini jadi Shoyan membiarkan keduanya menghadapi pria itu terlebih dahulu akan tetapi Shoyan masih mengalami beberapa kesulitan dalam mengatur formasi seperti itu dan dia masih membutuhkan bantuan dari sosok koyan jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menopangnya jangan gunakan formasi ini itu adalah kebiasaan yang sangat buruk untuk sering merepotkan orang lain ucap goyan dengan marah tapi meskipun mulutnya mengatakan dia tidak mau dia tidak punya pilihan lain pada saat ini pertempuran antara tiga orang itu sudah pecah pada awalnya Taiping dan Yusho seperti yang Shoyan bayangkan mereka melakukan serangan yang cukup mengajutkan dan untuk sementara waktu mereka masih berada di atas angin keduanya memegang pedang panjang dan cahaya pedang langsung bergerak dengan cepat bahkan itu diselimuti dengan kegilaan ketika melesat menuju sosok pria itu dan ketika dua serangan mendarat di armor dewa palsu percikan api berhamburan tentu saja pria itu perlahan mengalami luka sedikit demi sedikit meskipun ada bantuan dari armor dewa palsu tetapi setiap kerusakan yang terjadi dapat langsung dipulihkan seperti cairan dan itu tidak akan melukai armornya sama sekali kemudian ketika Taiking dan Yusyo melihat bahwa pria itu menampar dadanya armornya di bawah berubah menjadi merah darah dan momentum yang kuat meletus dari dalam tubuhnya setelah itu terlihat sosoknya yang ramping di bawah hiasan armor palsu tapak kakinya terbanting ke dalam kehampaan seluruh tubuhnya melesat dan ketika sosok itu mengangkat tinjunya dia pertama-tama menerjang ke arah Yusyo pukulan yang dia lemparkan sangatlah cepat dan kekuatan keabadian muncul di atas tinjunya yang langsung melipatkan ganda kekuatannya pupil mata Yusyo pun juga menyusut tiba-tiba ia bahkan tidak berani meremehkan kekuatan ini atau ragu sama sekali lalu dengan gelombang dari jubah lengan bajunya bayangan padang cahaya yang sangat besar pelahan tercipta dan itu terbungkus dengan kekuatan kepedian yang sangat agung di sisi lain sosok itu juga tidak ingin mengelak dari sarangan padang itu tentu saja ia memilih tetap bergerak untuk menyerang Yusyo ia juga tidak bisa menghindarinya dan pada detik berikutnya tinjunya pun bertabrakan dengan padang cahaya milik Yusyo dengan suara ledakan keras Yusyo pun dapat melihat sebuah tinju yang jatuh pada padang cahaya raksasa dan itu runtuh dengan kecepatan yang mengerikan kini padang cahaya milik Yusyo pun hancur dan ternyata kecepatan pria itu tidak berkurang tetapi malah meningkat pupil mata Yusyo pun tiba-tiba menyusut namun pada saat ini cahaya biru juga tiba-tiba datang dari samping dan mendarat pada tinju pria itu setelah itu tubuh dari pria itu pun berangsur-angsur terdiam seperti patung tetapi tampaknya niat membunuhnya tetap diputuskan dan tinjunya masih menghantam sosok Yusyo namun pada saat krisis seperti ini tubuh Yusyo memancarkan cahaya yang menyilaukan dan jelas itu adalah pelindung yang berasal dari jiwanya sekarang yang terdengar hanyalah suara dentuman keras tubuh Yusyo melesat ke belakang dan armor bagian dalam di tubuhnya bahkan lebih hancur sosoknya berputar-putar tampak aneh dan pada saat yang sama pria itu kembali meninju dadanya dan tampaknya ia akan mengambil jantungnya tetapi pada saat ini Taiping tiba-tiba muncul dari arah samping dan pedang panjang yang terbungkus oleh kekuatan keras pun langsung dia tebaskan setelah itu Taiping berteriak dengan marah dan cahaya pedang menyapu ke arah pria itu dengan kekuatan yang mengerikan dari sudut pandang saat ini baik Taiping maupun Yusyo tampaknya mereka tidak berpura-pura tentu saja Sheldon juga tahu bahwa mereka mungkin mencoba untuk berpura-pura tapi mereka tidak menyangka bahwa pria dari dunia Taishu ini begitu sangat kuat dan cerita pun berakhir sampai jumpa di episode selanjutnya Pak Alek beli ikan selangat jangan lupa untuk like-nya biar Mimin makin semangat Terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton